Kalau gatel Gatel boleh gak digaruk ya Sebenarnya gini, kita kembali kepada Hal-hal yang dapat membatalkan sholat Hal-hal yang dapat membatalkan sholat itu Tidak boleh melebihi Tiga kali gerakan Kalau misalnya kita gatel nih, garuk kita seret Bawah, yaudah Gak apa-apa Tapi kalau lebih dari situ Itu membatalkan Nah, makanya supaya tidak membatalkan Boleh sebetulnya berkali-kali pun Tapi dengan jarinya saja yang bergerak Ya, misalnya kalau misalnya di ini Ditepelkan jarinya saja Yang gerak-gerak jari Karena ada beberapa anggota tubuh Ada beberapa anggota tubuh Yang tidak membatalkan sholat Walaupun bergeraknya berkali-kali Assalamualaikum teman-teman Berjumpa lagi dengan saya disini di channel Bang Mung Di antaranya adalah Jari Kemudian ini mata Ini berkedip-kedip Hidung megar-megar misalnya Itu tidak membatalkan Karena dianggap sebagai Apa namanya Anggota tubuh yang kecil Gerakan yang kecil Kemudian ada Telinga Bergerak-gerak Kemudian apalagi zakar Iya, zakar Tapi dengan catatan Itu tidak membatalkan sholat Apabila tidak Niat telau Tidak niat main-main Kalau niat main-main Ya, jangankan banyak Sedikit pun Langsung bisa membatalkan sholat Jadi boleh kalau di pipi Kita gini doang Ya, tidak apa-apa Yang penting Ini tangan yang lain Tidak bergerak Kalau garuknya begini Bah Batal Tidak bergerak 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 Terima kasih.